Intro 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 3,2,1, close the door bersama gue Adiano Kolbi apa sih? teman-teman buat Adiano Kolbi Adiano Kolbi Hakor gimana? sekarang Ghe komedi itu simpel apa? yang ada di pikiran yang deket langsung ngomong tapi komedinya Adiano kan emang gitu iya, yang deket-deket akhirnya saya udah bilang berulang kali Adiano Kolbi itu materinya yang nulisin beliau bahkan Panji itu yang nulisin materinya juga beliau yang Merdeka dalam Bernasro itu beliau bahkan yang nyoblangin Panji dengan istrinya sekarang Humaira Ghe Gabilah karena Raditya Dika yang nulisin bukan, yang nulisin Gus Nasro juga Raditya Dika? bukan deh kamu 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 aku dan hari ini bertempatan dengan 4 minggu 5 minggu ya 5 minggu ini bersari Sargas Royal Sargas Royal 5 minggu respect kabar terakhir sudah ada di perbatasan antara Timur Leste Sargas Royal ada yang mendirikan posko diantara Indonesia Timur Leste di sana mempermasalahkan apa? mempermasalahkan kenapa Timur Leste keluar dari Indonesia karena Sumo wafet secara logika benar karena di dalam kan biasanya sumpah banyak orang di Indonesia kan udah kebanyakan orang bahkan di Maluku Sargas Royal bahkan di Maluku Tengah membuat kasus mengajar nelayan kenapa coba-coba diajar nelayan Cina yang mengambil ikan di lautan Indonesia kalau di negara kalau di negara gak apa-apa bahkan Sargas Royal ada yang Kalimantan juga ada kan oh Sumatera Selatan Sumatera Selatan ada terakhir medan mas yang komen terakhir medan bahkan ada yang mendirikan di Malaysia tapi namanya sedikit berbeda di sana namanya pakai bahasa Malaysia bukan namanya adalah Satgas Royal Haliza bukan coba coba bisa lihat daripada menunggu mas putih lama Satgas Royal Rx apa yang Rx Rx itu ya Rx Rx Royal apa hubungannya dengan Malaysia apa hubungannya dengan Malaysia Duta besar Royal Tentang bentang bentang Zeruel untuk Malaysia kalau bentang Zeruel untuk Malaysia terletak di Sarawak tapi kenapa Rx jenengnya ya narkoba duluan Zeruel itu pacarnya Zaryma si jadi Zaryma sama Zary Zeruel sama Zary Endi Zeruel enggak emas enggak adik dan juga Zeruel Wati juga bertambah oh iya di komen-komen aja ada Zeruel Wati Zeruel Wati sudah bertambah sista-sista pecinta Zeruel karena kan kemulengan tubuhnya memang gak bisa dilawan gila apa namanya dirahi melihat libido ya tapi pasti kasus yang dia naik motor pakai singlet masih ada yang mencium langsung ada ada nah itu kemarin ada yang request mas bahkan ada enggak saya sebut namanya disini ya ada seorang yang saking pencarpada siapa pencarpada nama bagus pencarpada nama bagus jadi jadi ada orang yang berfantasi bisa bersengkapan dengan binasro dia membuat didel yang berwujud terus dimasukin gitu ngeri bro tapi foto-foto beliau udah ada di masalah-masalah ya kan emang dijual di ini kan Onlyfans ada channelnya sendiri di Onlyfans ada 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 bahkan artis korea GD itu juga mengakui mengakui kalau apa namanya kiblat fashionnya beliau GD kan namanya Goose Dragon Goose Dragon GD kan Goose Dragon terus yang soal fashion kenapa yang di di belakang ke Dusnasul karena dari skin fashionnya apanya kemarin kan special beliau sempat viral di twitter yang Pak GD itu sempat dihitung oleh GD itu sempat dihitung oleh Kelly Mimnok Kendall Jenner versacei bahkan gara-gara viralnya foto beliau di twitter kemarin beliau sempat ditawari main film film apa mana? daun di atas pantal terus juga generasi sama ada mas Milo satu lagi waduh ada lagi pikir loh enggak bener pakai topi tapi kita masuk ke pembahasan prediksi kadang-kadang sempat libur apa namanya? international break bener negara-negara Eropa dan banyak yang membenci itu ya kemarin ya teman-teman dari Euronational League karena banyak nasion tinggal dirugikan ya dalam kata-kata dirugikan karena banyak pemainnya yang cederah tapi yang namanya juga ya tapi namanya panggilan negara tuh segalanya bro nasionalisme tapi tetap ada yang marah-marah kenapa sih pemain dipanggil cederah terus apa ya pemainnya juga pasti mau kan ya mungkin ya resiko-resiko terus Inggris kemarin menunggu hasil yang ya ada beberapa debutan ya di timnas Inggris dan usianya masih muda-muda tuh cover low-end penyetakul tahu kau di-kodi juga nyetakul Mason Mount Mason Mount Bukaya Saka banyak itu yang menarik dari internet banyak pemain yang istilahnya kurang terkenal banyak yang dipanggil kita yang kurang ikuti mungkin tapi pemain-pemain itu muka-muka baru semua setelah bahkan di italy pun pemain tuanya ya masih banyak yang dipanggil kalau italy barela barela baru Cilini Bonucci yang lama karena belum ada gantinya seorang yang pendek yang pendek itu udah lama-lama juga sepuh-sepuh lumayan tapi banyak juga yang seorang tua baru dibanggil Caputo tuh seragamnya Sassolo di musim apa dia awal-awal nih tua dibagi pemuda pemulian bro pemulian ini muda umurnya kan gak bisa nambah emm...malsumur ya emmalsumur emmalsumur jadi ketika lahir dia langsung dikasih umur seumur jantung emgak umurnya tuh gak bisa nambah dia tuh umurnya kan berkurang kita udah base dari dulu kan beliau tuh lahir langsung 100 tahun abis itu baru dikurangi 99-98 tapi sampai ditawarin nambah sama malaikat kamu mau gak nambah umur wah ui ngeri hahaha 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 saya gak mau nambah umur maunya nambah nasi waduh waduh aduh senang mati senang mati senang mati mati enong gue dipolor menonton rapur menonton nah eh lanjut 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 kamu tak salah ya nambah nasi ya salah buddling itu eh apa ya bener nambah apa hahaha omong kok buddling dibaduh nih nambah nasi salah yang bener nambah apa apa tadi hahaha buddling apa tadi ini blunder oh buddling 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 apa buddler buddler apa mas? blunder harusnya 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 blunder tapi dia ingatnya bantling ingat bantling nambah nasi harusnya nambah ya kamu malah nambah berkoro tadi nah Belanda gimana kamu kan? oh seperti itu Belanda oh iya nanti mas saya nggak mau ikuti yang ngantok jadi jawabannya bodoh kan yang realistis ya setiap diranya yang penting enggak tau enggak tau satu-satu kan sama Italia satu-satu yang keluar ini siapa itu si Van de Beek kayaknya Van de Beek iya yang di iya Van de Beek tapi pemainnya masih banyak yang lama tuh Van dek masih masih oh tapi kalau ada ini Hateburn Hateburnya Atlanta itu dipanggil oh dipanggil sama siapa tuh tengahnya? Derun tapi waktu lawan Italia nggak main oh nggak main Franky Dujo Franky Dujo Franky Dujo malah di Timnas mainnya menurut saya lebih bagus daripada di Barsa ya karena di belakang sniper mas kalau di Barsa kan dia di Tengah bener opa-opanya lebih hidup ya sekilas terus erring HALAN juga HATRI HALAN bener-bener kayak benyu Ibra menurut saya itu iya menurut saya mainnya Ibrah banget tapi yang di highlight itu kalau di video-video itu kecepatannya Pak iya Ibra kan juga lahirnya itu iya sama dulu dulu ya bener tapi kalau si keunggulannya Ibrah daripada hal yang Ibrah ini lebih atraktif oh bisa dribble ya ih serah itu bisa dribble nganggur makanya dia yang bergawet enggak maksudnya kan pernah nyiptain goal tentang kungfu kungfu nah itu kan dia sengaja dan ternyata dia emang pemain apa karate karate jalan diri karate dia ikut merpati putih merpati putih merpati putih merpati putih sabo apa dia? sabo an beskak asuhannya Pak Badrun asuhannya Pak Badrun emang pelatih taiwondo sih maksudnya itu atraktif tapi emang Ibrah itu sengaja memasukkan itu di di tekniknya gitu loh banyak golgulnya yang atraktif ya? banyak terus pake tumit pake tunkak pernah pake tunkak iya kan pernah tunkak pake tunkak kalau di subasa siapa itu? yang aneh misugi eh? jisoo bukan jisoo enggak yang kembar oh yang kembar tajibana tajibana itu tajibana itu tajibana itu tajibana tajibana itu gampang terpengaruhi gampang terpengaruhi gampang terpengaruhi gampang terpengaruhi tajibana itu segeram kembar tajibana iya itu olahraganya apa ya? parkour parkour maksudnya parkour kalau Ibrah kan memasukkan karate disini kalau tajibana memasukkan parkour disini sabar kamu jajak Allah mas padanya di jelaskan ngelang kamu itu tajibana terus kemarin yang mau kita perhatikan pertanyaan yang mau lagi america latin ya america latin america latin karena kan itu kalah ya war boy war boy suarez penalty kan suarez penalty 2 kalah berapa? 3-2 Argentina juga Argentina menang Argentina menang Argentina mah tiap kualifikasi merajai tiap kompetisi itu kualifikasi komple 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 momple zonakomple jadi emang sekalian tapi kalo misalkan ngomongin yang internazional break kayaknya kurang ini ya kurang apa ya apa ya apa mungkin kita yang ikutin ya hype nya kurang ini ya bener bing tapi hype nya memang jauh apa karena koen-paenya baru-baru gitu kan saya liat di temen lain tuh banyak orang-orang yang lebih menyesalkan kenapa harus ada internazional break apalagi kondisinya covid ya pasti lintas negara gitu kemungkinan besar terpaparnya lebih besar karena perjalanan luar kota gitu dan sudah ada kan yang kena Brancis ada Ronaldo padahal banyak video dia meluk si Mbak Pe karena Mbak Pe itu kan mengidolai menidolai dari kecil di kamarnya itu ada poster Ronaldo terus ada poster Ibra ada kalender sumber baru motor tapi itu loh di Ronaldo itu mengabaikan protokol kok banyak sekarang kalau yang awal-awal dulu waktu Liga Jerman awal-awal masih tos-tosnya pakai ini sekarang belum pelukan bahkan ada yang fotonya sebelum tanding social distancing tapi ketika ngegolnya perlukan oh foto tim ya foto skuadnya foto tim itu ada yang social distancing tapi ya gimana lagi resiko aja anggap aja COVID itu resiko yang penting saling mengingatkan Tom Singbapet juga ternyata kayaknya nggak kena juga lah padahal kontak langsung dengan Ronaldo si Kamau Tiga menyimpan baju Ronaldo sebelum pertandingan itu sudah jelas-jelas isinya virus kan keringet mungkin karena Ronaldo COVID mungkin apa meludah juga kena kan bisa mungkin bisa juga tapi mungkin untuk akal Mika mau gue digodok aja Pak Jerman iya kayak abis belanja dari Allah Allah kan menghilangkan patria virus kan tapi setelah atrasal break bakal dilaga seru-seru di Liga Inggris wah benar disembuhkan laga laga yang mengerikan ya bertempatan sudah dengan lima minggu ulang tahun Satgas Ruel emang dibarengin untuk merayakan bahkan di awal pertandingan besok ada prosesi potong ari-ari potong ari-ari siapa? iya oh berarti selama ini ari-ari itu masih ngelewet? masih bayi di dunia yang dipotong bumbu kalau dibuka tuh tali simpul oh biar yang lewet simpul oh biar yang lewet simpul orang berita tuh kalau pas apa 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 semuanya ditawari makan oh orang aku makan cara mengakali orangnya dengan cara ari-ari diambil biar ini langsung oh itu jadi kenyawat 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 ngisi angin tapi gameplay ini mas seru-seru bahkan dibuka dengan derby mercesai mercesai oh di kandang ini godis erb yang utapanya everton ini lagi bagus wakurca nomor 1 bro ini adalah ujian para pemasang covered lewin dan rodriguez saya ini ujian saya ini termasuk richard listen juga pinfort kayaknya cuma jato sama pinfort yang pesak iya pinfort saya bukan pukupnya masih berambil jual? belum richard bro mending dijual saja dikantil ramsdell patricio apa Nick Pope tapi prediksi gimana mas everton everton nah kita itu aja ya pemainnya sedikit prediksi siapa aja yang bakal poin lah poin ini jika ada everton jika ada everton saya malah feeling saya itu adalah imbang 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 skornya berapa? gak mungkin kelincik dua-duanya gak mungkin kelincik berarti akan terjadi thriller ya? thriller jual beli serangan jual beli serangan jual beli serangan dan saya yakin rodriguez akan asis dan kekulif kalau covered lewin enggak ya kalau saya gak yakin kalau covered si rodriguez akan mencetak poin saya yakin digne juga mungkin ya digne asis lah monggo harus yakin monggo prediksi monggo lukas digne sih dari liverpool liverpool ya masih robertson arnold itu masih sama karena serangannya dari situ kalau liverpool bener kalau saya lebih ke robertson sama malah Diego juta Diego juta saya dua aja money ah money baru sembuh money udah udah main udah main sembuh udah label saya itu udah label gimana lambernya aku 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 main lho aku main lho aku main lho pake bersenisya ya iya 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 tapi ini sayangnya adalah derby kan identik dengan situasi yang panas oh supporter nah ini kan gak ada supporternya dan gak bisa mengira-kira kalau kalau ada supporternya mungkin Everton yang menang mungkin ya bener karena pressure pressure penonton tapi kalau ini dengan kondisi liverpool yang di pertandingan terakhir kalah dengan skor tinggi gimana jadi tapi tapi belum terlalu cedera juga jadi bener-bener jadi gak mungkin kalau langsung dipasang di derby mungkin juta bisa juta bisa juta bisa juta bisa juta di portugal suka bagus suaranya kalau salah gimana belum yakin belum yakin belum yakin pas amean siapa? pas amean itu mana? eberton sama liverpool yang akan poin siapa? yang akan poin siapa? di fpl di fpl pemainnya ya? eberton dulu eberton si itu strikernya si eberton si... lisa lison saya punya saya oh iya hafal ya cedera itu ya udah sebetul pemainnya sendiri aja tapi cedera kemarin cedera ya cedera 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 kok gak ada notifnya cuman kerminan gak sembuh banyak yang dimakan kambil itu yang dimakan apa sih terus kalau liverpool liverpool itu tadi mane mane bisa lagi pasang pertanyaan yang lain mana bit? wah ini yang jauh 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 ah jauh jauh orang apa gesturnya juga kan serem untuk petarung-petarung tapi ada predisi dipasang di laga besok ada ada kemarin udah di wawancara ditanyain gitu ya ada kemungkinan lah dipasang di pertandingan Aoba kan saya udah poinnya Aoba dari Siti ya saya Aoba kalau Siti masih ya Auberu nggak dua belum serikernya tinggal satu tinggal Sterling oh iya gabrel jesus cedera kalau nggak salah masih cedera Oh De Bruyne ya De Bruyne terus ada di hari minggu ini yang kita bahas Big Four ya Newcastle MU wah ini bukan menurut klasmen ya karena dibawa semua enggak tapi Newcastle nya lebih bagus oh Wilson bagus ya Wilson maksimin itu bagus Saint maksimin sama satunya itu yang orang-orang moolo itu yang bener Almiron 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 ini bener-bener kalau si itu siapa Cavani Oh iya udah ada video lagi ini di trackmail latihan di fitnessan itu badannya maksudnya bagus itu dulu padahal kan nomornya udah 36 berarti kalau misalnya MU pasang Cavani terus posisi Martial Rafford gimana Rashford ke Martial lebih ke Martial yang dikorbankan tapi bisa saya pakai 433 juga depannya Rashford Greenwood mungkin yang dikorbankan iya Rashford Martial kan Cavani pasti di yang dikorbankan iya bener tapi saya sarankan untuk pertandingan MU Newcastle pasanglah Maguire orang-orang di dunia ini berasa My God My God My God My God My God setiap pertandingannya akan menampilkan permainan yang cantik beliau itu lebih ke enter kan yang penting sensasi umpan-umpannya juga bagus kan yang ketakaan nakobat tau ya? siapa? 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 itu aku yang goceh yang mana nakobat kalau terakhir ngepil sih jadi pas liburan di Yunani itu ikut malah polisi polisi berantem-berantem kan temennya di apa gitu kan terus rusuh-rusuh dia ikut berantem si soldiernya sejati-sejati ngepil kan? gimana? Maribel John sih kumat menang-menang tapi prediksi coba Newcastle MU karena itu kan star adalah dia ya cukup dihukus itu bener ya kelucuan-kelucuannya gitu ya kelucuan-kelucuannya berapa kira-kira scorenya? Newcastle bisa menang selisih 2 selisih 2 karena saya berharap semoga MU tetap menghibur warga net sih tau gak itu yang penting ya? yang penting itu tapi jangan baper tapi iya wah bahannya gak baper menurut saya ben MJ di circle saya loh termasuk ya circle pun emang ngepil tapi saya liat di rumahnya di depan rumahnya kan pebon nantemi wet gedang membayangkan wet gedangnya dari oleh itu gak salah oleh itu gak salah emang murid-murid itu wibah ini break-breaknya wih si sakonnya tuh ngobah kok sakon kok sakon rambutnya 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 orang kabarnya tuh si Fernandes aja udah konflik kan oh Bruno Bruno Fernandes tuh udah konflik sama beberapa pemainnya lah makanya kemarin waktu dihajar tetap namun babak pertama kok diganti oh iya bener ternyata ada slack disitu udah gak harmonis udah susah maksudnya terus sama ini juga ada maksudnya ini bukan konflik ya tapi si man bisa gak ada berita milik milik apa milik apa balik kristal milik enggak milik apa negaranya suntik mati negara orangtuanya bukan inggris kan oh iya tapi masih bisa main di senior kalau masih di usia muda kecuali dia udah main di senior gak bisa pindah negara lagi kayak dia itu protes sama SE gitu loh kok gak dipanggil-panggil terus dia ganti di bio padahal gue semengo padahal gue semengo oh akhirnya milik negara di Afrika mungkin ya itu gak tau akan mempengaruhi performansi itu atau enggak sih kalau itu kan lebih ke federasi ya kalau saya yakin MGU masih masih lucu masih lucu lucunya ya lucunya ya lucu bocah apa sadino bocah amur sehari kok bocah sadino bocah amur sehari tapi kira malah pop sadino terus Leeds lawan on Leeds Leeds Wolverine ini salah satu wah ini juga di luar big match yang menarik perhatian menarik bukan di luar big match disuruh itu big match juga karena tim yang jadi sorotan iya itu itu bakalan pertandingannya sedikit apa ya menarik masih menarik pasti apa karena wolvernya itu kick in pass wolvernya pragmatis si Leedsnya kick in pass iya terus yang di wolver dan turn yang kira-kira gacor sih Pedro Netto gimana 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 kayak gimana terlalu то itu pdips ternyata pdips pdips jelips juga side piece jauh itu rambutnya gitu yang kayak kung bukit mungkin bisa itu atau iya tetep pamvort 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 bangford pasang mas pasang bangford tapi hasil imbang akan mungkin karena si wolfersnya nyebayin mainnya dan di kandang lead sih mas kan punya motivasi nilis kemarin di kandang juga tapi ngomong stadion itu ngomong apa namanya 30% ya katanya udah mulai diisi tapi ya ditolak katanya sama karena di increase kasusnya masih masih naik sama kaya di indonesia tapi hari ini recovery nya turun recovery nya tinggi pinter ya media mana lagi kira-kira hari leicester cukup kalau leicester semua sama astervila menarik dan papan atas itu berimbang lah nah itu juga menarik leicester astervila akan terjadi pertarungan sengit antara grilis dan medicine karena style nya hampir sama hampir sama cuma kas kakinya aja kalau grilisnya lebih turun tapi pemain inggris yang keluar dari apa ya dari pakem pemain inggrisnya grilis kalau kaki pendek oh kaya pemain italian bener mainnya style kaya tauti kaya tauti kaya tauti kaya tauti kaya tauti luka tauti luka tauti sama jason tiktok kaya tauti kaya tauti kalau tauti menarik rati naik motivasi nya berlebih kemari terbiak jalan menarik sabtu menarik sabtu semua yang ada minggu Tenggu, sepuluh hape stadionnya keempat Kan kenaikan stadionnya Tenggu, Nyirahmi Tenggu, Nyirahmi Beber dawe ini bergawe Ngopain stadion Liga itu tadi juga ada big man kemarin Lupa, kita kan fokus liga ini Lupa, kita kan fokus liga ini Nanti aja, Liga itu tadi Yang jelas, sebelum dan lain sering-sering melihat Kondisi pemain Karena tiba-tiba ringan-ring kesejutan bro Kayak soal kemarin itu Kuning ternyata main Malah bowling bike nya Dan kalau misalnya masa pemain, gak tau Karena kondisi covid tiba-tiba Virus corona positif Dan kemarin kemarin Dan memerlukan isolasi yang aman 10 hari kalau ditali Tapi untungnya sekarang tuh Kasusnya misalkan lokemen bola kan kalau jaman awal-awal itu Atlanta banyak tuh Satu kena terus Sekarang cuma satu dua orang Gak langsung Karena alhamdulillah sudah ada Alhamdulillah sudah ada Apa ya Walaupun dulu daflaksinya sudah ada cara Menanggulangi sekarang kan Isolasinya udah jelas berapa hari Kalau dulu awal-awal kan masih 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 kaget Betul Buna asal masih canggrakan Aduh covid bapak Tapi sembuh sendiri ya Sembuh sendiri Bobatnya tau apa? Itu yang dia Gini Gini Kalau sakit dolom ya dilek Kalau sakit dolom ya dilek Kaya koceng itu ya Makanya koceng kan sering sakit Nah teman-teman yang sakit bisa membeli itu Di plastikin ya Di plastikin ya Di plastikin satu satu Itu aja yang mungkin ya Dan teman-teman yang mengikuti Piala Bang Israel Minggu depan Poin tertinggi Akan mendapatkan hadiah OVO sebesar Rp50.000 dari Yusril Faridzah Matamu Di Lagi di Akun Yusril Faridzah Nanti kita sepertin Minggu depan Nanti langsung DM DM at Yusril Faridzah Sumpama dia tidak ngasih Berarti dia tidak menyukuri Syukur dari Allah Tidak menyukuri rezeki Saya doakan Kerminan ya Ingat ya Minggu depan Poin tertinggi Dendapatkan hadiah OVO Poin tertinggi di GEMBIC itu ya Ya Rp50.000 dari Yusril Faridzah Dan suara dua pernah Coba guys Suara dua Apa? Suara dua Suara satu aja ya Suara satu Berapa? Rp50.000 Rp100.000 Dua aja Biar seru Dua Enggak Suara satu Rp100.000 Suara dua Rp25.000 Nah Rp125.000 Oke Gapapa Silahkan nanti yang menang Hubungi Yusril Faridzah Lalu Bikin story yang bertuliskan Saya menyembah Yusril Saw Itu wajib ya Wajib Wajib Tapi harus ingin Tapi harus ingin Menikmati Huyuh-huyuh terus Tengok kaos Bos Besu 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 Huyuh Riku kuas Youtube Huyup 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 Saran terus Saran 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 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih